Intro Masa pengemudi ojek online menuntut agar kendaraan roda 2 menjadi transportasi khusus terbatas. Tuntutan disampaikan di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, Senayan, Jumat 28 Februari 2020. Permintaan itu berharap diwujudkan lewat Revisi Undang-Undang No. 22-2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kami tuntut hari ini adalah tentang legalitas angkutan roda 2 menjadi transportasi khusus terbatas. Kata juru bicara tiposi 2020 tahun ideal perjuangan ojol seluruh Indonesia, Lutfi Iskander di lokasi. Lutfi memahami bahwa kendaraan roda 2 tidak bisa menjadi transportasi umum. Namun dengan kebutuhan masyarakat, ia menilai kendaraan roda 2 bisa dikategorikan sebagai transportasi khusus terbatas. Ia menolak jika ojol dihapuskan. Kalau jadi transportasi umum kan memang tidak dibenarkan di negara manapun. Lutfi pun menjelaskan, aksi pengumuli ojol hari ini berangkat dari pernyataan Wakil Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi P3 Nur Hayati Mono Arfah terkait Revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Menurut Lutfi, pernyataan Nur Hayati soal Revisi Undang-Undang Lalu Lintas bisa mengancam keberadaan ojol. Terima kasih telah menonton!